Kita awal seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa para supir atau driver Arnest Sato mendatangi kantor PT NHC di kawasan Cicendo, Kota Bandung, Jumat Siang. Para driver menggeruduk kantor tersebut karena menganggap PT NHC, perusahaan yang menaungi Arnest Sato telah memberikan tutupan tidak benar jika pihak driver telah merugikan perusahaan. PT Niaga Handal Cemerlang atau NHC kembali menuai kontroversi. Kali ini perusahaan diduga melakukan intimidasi dan PHK atau pemutusan hubungan kerja kepada 48 driver Arnest Sato yang menuntut haknya di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Perusahaan menganggap para driver telah merugikan PT NHC karena mangkir dari tugas sehingga tidak ada omset. Padahal para driver ke Dinas Tenaga bertujuan menuntut hak yang selama ini dirugikan oleh PT NHC. Para driver pun menggeruduk PT NHC di Komplek Milenium Jalan Sukawarna, Kecamatan Cicendo, Bandung, Jumat 17 Mei 2024. Setia Wibowo driver Arnest menjelaskan kedatangannya ke kantor NHC untuk klarifikasi terkait PHK yang diterima melihat dari hukum surat PHK cacat hukum karena ditandatangani oleh komisaris. Dan sanksi ini tidak sesuai dengan hukum pasal di undang-undang. Kalau untuk hari ini kita tujuannya untuk mengklarifikasi juga terkait PHK yang kita terima karena kalau dari kacamata hukum surat PHK tersebut cacat hukum karena ditandatangani oleh komisaris. Dan kalaupun kita mendapatkan sanksi PHK tersebut, sebetulnya dalam undang-undang pun telah tertulis bahwa kita yang sedang melakukan aksi apalagi sedang melakukan penutupan hak-hak kita dengan alur hukum itu tidak boleh diberikan sanksi. Andre Manalu, kuasa hukum dari driver mengatakan para driver aktif memperjuangkan haknya di disnaker dengan izin dari manajemen. Setelah mediasi mereka malah diskor, tidak diberi jadwal kunci dan rute. Pada kamis lalu mereka menerima surat PHK dengan alasan perusahaan kehilangan omset di hari Senin. Bagi para driver, perusahaan hanya memikirkan omset tanpa memikirkan hak karyawan. Pasal 140 Undang-Undang Ketenaga Kerjaan jelas menyebutkan bahwa pekerja yang mogok kerja untuk memperjuangkan haknya tidak boleh dijatuhi sanksi. Kami hendak menanyakan apa yang menjadi alasan manajemen khususnya kemarin surat pemutusan hubungan kerja itu ditandatangani oleh komisaris. Yang mana komisaris ini seharusnya bukan organ yang berwenang untuk menandatangani pemecatan karyawan, seharusnya direktur. Seperti itu. Jadi kami memperjuangkan hak driver 40 orang klien kami ini itu sejak dari bulan Januari. Kami mempertanyakan gaji yang tidak diberikan sesuai dengan UMR dan kemudian tunjangan hari raya yang hanya diberikan 500-700 ribu per orang. Kami mempertanyakan hak kami tersebut. Tidak ada respon yang positif dari pihak manajemen. Hingga berita ini diturunkan, manajemen PTNHC belum memberikan tanggapan dan membiarkan penasihat hukum serta 48 karyawan menunggu di luar kantor tanpa alasan jelas. Tim Liputan, Bandung TV